PEMBICARA 1 Setelah masuk melalui pintu utama, tim jurnalis dari Sumsel langsung diajak pemandu melihat ruang pameran dan transaksi bank pada zaman kolonial Belanda, serta gambar mengenai bentuk gedung Museum Bank Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya, rombongan media diajak melihat hologram dengan teknologi tinggi yang merupakan sarana pertunjukan modern yang bisa dinikmati oleh para pengunjung, di mana mata uang akan disajikan lewat pertunjukan virtual yang sangat mengesankan. Hologram ini dimunculkan dari proyektor ada di bagian samping dinding di lantai 2 Museum Bank Indonesia. Para pengunjung dapat mengetahui sejarah pendirian Bank Indonesia, aktivitas bank sentral dalam mencetak bata uang rupiah di Indonesia, kondisi rupiah ketika mengalami zaman tumbangnya Orde Baru, hingga masa reformasi hingga sekarang. Informasi yang ada di Museum Bank Indonesia ini memang detail dan selalu update sehingga masyarakat mampu belajar dan mengenal mata uang di Indonesia dengan sangat baik dan nyaman. Di Museum Bank Indonesia ini juga dipertontonkan tentang tempat penyimpanan cadangan emas negara Indonesia yang disimpan dalam ruang khusus. Tumpukan emas batangan yang menjadi cadangan khas negara yang begitu banyak dapat kita lihat langsung di sini. Memberikan informasi mengenai sejarah dari bagian Indonesia sebagai masyarakat, kemudian mengenai sejarah uang dari masak-masak, dan juga satu lagi yang paling menarik tadi, mengenai sejarah tentang masak-masak tangan, yaitu memperkenalkan pemilik siapa, kemudian bagaimana pemanggahan, dan itu fungsinya untuk apa. Yang sekali memang kalau untuk anggap pastinya, kami belum bisa hitung yang pasti sangat lengkap, dimulai dari masa abad ke-9 sampai uang yang dimulakan hari ini, itu kita harus selalu ada untuk koleksinya itu sendiri. Museum Bank Indonesia sangat megah dan indah, tidak hanya itu, di tempat inilah museum benar-benar menjelma sebagai gudang ilmu, yang menghadirkan tidak hanya gambaran masa silam, tetapi juga harapan masa depan, yang mengundang kekaguman pengunjung. Karena di sini disuguhkan sebuah perpaduan kemegahan arsitektur bangunan Belanda, dan kecagihan teknologi saat ini. Kalau kita mengenai deneng moyang kita yang seorang pelaut, bagus deh, bagus sih buat pendidikan dan pengetahuan anak-anak sih. Kalau apa? Puas sih puas, sejauh ini sih puas, dengan harga tiket segitu, fasilitas seperti ini sih oke banget. Namanya inisiatif sendiri atau? Inisiatif pengenalan anak-anak, pengenalan anak-anak sih ke tempat seperti ini. Siapa namanya? Museum Bank Indonesia adalah bangunan cagar budaya. Pada awalnya merupakan bangunan Bines Hospital, rumah sakit di Batavia tahun 1643. Kemudian mulai 5 Mei 1830, menjadi gedung The Javase Bank, merupakan bank yang terpenting di Hindia Belanda. Tim Liputan, Sriwijaya TV.